Di tengah kota Yogyakarta, masih berdiri megah bangunan Kraton Ngayuk Yogyakarta Hadiningrad. Bangunan bersejarah ini, selain menjadi titik pusat kota, juga menjadi titik pusat kebudayaan Jawa Mataram. Kraton yang indah ini, sedang dipugar secara cermat, mengikuti pola arsitektur tradisional yang masih dipertahankan hingga sekarang. Kesibukan ini tidak terlepas dari rangkaian upacara penobatan raja dari keturunan Raja-Raja Mataram di Ngayuk Yogyakarta Hadiningrad. Yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Haji Mangkuhumi Sarjana Hukum, yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 1989. Untuk menggantikan ayahandanya, yaitu Sri Sultan Hamengkubwono IX, yang telah wafat pada tanggal 3 Oktober 1989 di Amerika Serikat. Penobatan dalam bahasa Jawa disebut Jumenengan Dalem, merupakan peristiwa besar yang akan menunjukkan kesinambungan keturunan Raja-Raja Mataram. Maka dari itu, peristiwa ini dipersiapkan dengan matang, dalam waktu yang panjang, dengan pemikiran yang dalam, serta persiapan lahir dan batin. Menjelang hari penobatan, sesuai dengan tuntutan adat keraton, calon Sultan harus mengadakan ziarah ke makam leluhurnya. Ziarah ini merupakan awal upacara, yaitu jatuh pada tanggal 1 Maret 1989. Makam yang pertama adalah makam Kota Gede, yang terletak 6 km dari Yogyakarta. Di pemakaman ini, bersemayam para pendahulu Kerajaan Mataram, diantaranya Kiageng Pemanahan. Keesokan harinya, calon Sultan menuju makam Pajimatan Imogiri, yang didirikan oleh Sultan Agung. Dalam bahasa Jawa, ziarah ke makam leluhur disebut nyekar. Artinya, menaburkan bunga yang harum, sebagai perlambang tekat hati seseorang, untuk tetap harum dalam menjalani hidup ini. Nyekar, juga berarti memberi penghormatan kepada leluhur, yang telah mengharumkan pribadinya, di depan Sang Murpeng Dumadi. Dalam acara nyekar di Imogiri, pertama-tama, calon Sultan dan kerabatnya, menghadap makam Sultan Agung, dan kemudian keturunannya, sampai ke Hamengku Buwono ke-9. Hari-hari berikutnya, adalah upacara ngeblok dan ngapem, untuk upacara labuhan, upacara sugengan, dan persiapan batin lainnya. Bahkan calon Sultan sendiri, yang telah sibuk melaksanakan upacara menjelang Jumenangan Dari, Sesuai dengan tuntutan adat, tidak melepaskan begitu saja, upacara mempersiapkan busana. Busana calon raja, yang disimpan di Proboyekso, tempat yang paling keramat, diambil dengan prosesi kecil yang khidmat. Meskipun calon Sultan, dalam kehidupan sehari-harinya lebih menyukai busana kaos, Yang melambangkan sikap modern, praktis, dan tidak formal. Namun dalam hal upacara, yang menyangkut tradisi, Beliau menginginkan, segalanya dijalankan secara sempurna, dan sesuai dengan tuntutan adat. Malam menjelang penobatan, Kota Yogyakarta seperti terlelap dalam mimpi masa lampau. Suatu acara besar akan dimulai, Bersamaan dengan terbitnya matahari, Pada hari Selasa Wagi, tanggal 29 Recep, Wawu, 1921, Atau tanggal 7 Maret, 1989. Para abdi dalam keparak, membuka pintu Proboyekso. Segala pusat upacara, selalu diawali dari sini. Proboyekso melambangkan pusat pemelihara sinar kekuasaan, Namun juga pusat hati yang paling dalam. Meskipun hari masih gelap benar. Di keraton kileng, yang terletak di bagian barat keraton, Tempat kediaman calon sultan, Para abdi dalam sudah bangun dan sibuk berbusana, Berhias diri secara tradisional, Yang begitu pelik dan menyita waktu. Kanjeng Gusti Pangiran Hario Haji Mangku Bumi Sarjana Hukum, Yang akan dinobatkan sebagai raja, Terpaksa melepaskan kaos kegemarannya, Dan merelakan diri, Didandani oleh abdi dalam rehkawet danan hageng, Punokawan Krito Mardowo, Dalam pusana kebesaran Raja Mataram. Meskipun jiwanya modern, Namun tradisi tetap dijunjung tinggi. Misalnya, Dalam pusana, Ia ingin sekali tidak menyimpang dari tradisi, Yang telah berlaku sebelumnya. Busana yang hendak dikenakannya, Adalah pusana yang sama coraknya, Dengan pusana yang dikenakan ayah handanya, Ketika dinobatkan, Menjadi Sri Sultan Hamengku Buwono ke-9. Sebagai pelengkap pusana, Geris pusaka yang harus diselipkan di balik punggung, Masih tersimpan di gedong kuning. Tak seorang pun yang berani mengambil pusaka itu, Kecuali calon raja sendiri. Namun, Bagi seseorang yang sudah berpusana sedemikian peliknya, Sungguh merepotkan, Bila pusaka itu diambil sendiri. Ia segera mengirim putusan, Yaitu adiknya, Gusti Pendoro Pangeran Haryo Joyo Kusumo, Untuk mengambil keris pusaka itu. Kalau ayah handanya mengenakan keris kanjeng Kiai Jokowi turun, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Haji Mangku Bumi Sarjana Hukumi, Memilih keris kanjeng Kiai Hageng Kopek, Sebagai keris pusakanya. Adapun keris kanjeng Kiai Hageng Kopek, Adalah keris yang paling tinggi kedudukannya. Keris yang berasal dari Sunan Kalijogo, Salah seorang wali dari sembilan wali Songo. Keris itu mengisyaratkan, Makna, Bersatunya ulama dan umarok. Di depan bangsa Kencono, Nampak para Gusti Pendoro Pangeran, Pendoro Putra Sentono Dalem, Para Abdi Dalem, Terdiri dari para Abdi Dalem Pametaan, Abdi Dalem Tingkat Bupati, Dan Abdi Dalem lainnya, Telah menghadap, Tersebar di pelataran Praboyekso. Sementara itu, Warga kota Yogyakarta, Datang berbondong-bondong, Di alun-alun utara. Mereka ingin sekali menyaksikan, Bahkan ingin larut, Dalam upacara yang khidmat ini. Abdi Dalem Prajurit, Dengan busana seperti perayaan gerebegan, Berbaris, Menuju ke tempat tugas masing-masing. Tak kala para prajurit, Sedang berbaris melewati teras timur Siti Hinggil, Para tamu undangan berdatangan. Berbagai tamu undangan datang dari segala penjuru. Para pejabat, Perwakilan asing, Para pengusaha ataupun para budayawan dan kaum intelektual, Berkenan menghadiri upacara Jumenengan Dalem ini, Atas nama pribadi. Karena Jumenengan Dalem ini, Bukan peristiwa politik, Melainkan peristiwa budaya. Di alun-alun utara, Rakyat semakin mendesak ke depan. Mereka yakin, Ikut merayakan Jumenengan Dalem, Mempunyai nilai tersendiri, Dalam kehidupan pribadi mereka. Pada pukul sembilan pagi, Prosesi pun dimulai dari Proboyekso. Dampar atau singgah sana raja, Yang akan dipakai dalam upacara, Dibawa oleh para abdi Dalem Keparat. Lapisan berikutnya, Adalah abdi Dalem Pangeran Sentono dan Bupati, Disusul para Gusti Bendoro Pangeran, Bendoro Putro Sentono Dalem Laki-Laki. Setelah itu, Menyusul cucu dan buyut Dalem Manggung, Yaitu para putri yang masih keturunan Kasultanan, Membawa perangkat pusaka. Perangkat pusaka itu, Mempunyai makna sembilan keutamaan, Yang harus dimiliki oleh seorang raja. Satu, Patung banyak, Atau angsa, Artinya kesucian dan kewaspadaan. Dua, Dalang atau kijang, Berarti kegesitan dan kebijaksanaan. Tiga, Sabung atau ayam jantan, Berarti keberanian. Empat, Galing atau merak, Berarti kewibawaan. Lima, Hargawaliko atau naga, Berarti kekuatan dan tanggung jawab. Enam, Kacumas atau sapu tangan emas, Berarti bersih, Baik jasmani maupun rohani, Dalam pemerintahan maupun ketata negaraan. Tujuh, Kutuk atau kotak uang, Bermakna kedermawanan, Memperhatikan kaum lemah. Delapan, Kandil atau lentera, Berarti penerangan hati rakyat. Sembilan, Saput atau tempat segala macam adat, Berarti sikap, Kesiap siagaan. Pusaka yang melambangkan, Sembilan keutamaan itu, Berjalan di depan calon sultan. Sedangkan calon sultan, Berjalan diiringi ajudan dalem, Gusti bendoro pangeran, Haryo Joyo Kusumo, Dan gusti bendoro pangeran, Haryo Prabu Kusumo, Yang membawa bintang pusaka, Yang akan disematkan, Dalam upacara, Cumenengan dalem. Di belakang calon sultan, Api dalem keparak, Membawa ampilan dalem, Berupa cemparing dan kendewo, Luwuk dan tameng, Menandakan bahwa seorang raja, Adalah panglima perang. Sedangkan sajadah dan Quran, Berarti Ngadur Rahman Sayyidin Panotogomo, Dan larbadak, Adalah halifatullah, Artinya, Raja sekaligus pemimpin agama dan adat, Yang senantiasa ada, Dan keberadaannya, Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, Dalam prosesi yang khidmat ini, Calon sultan senantiasa diingatkan, Untuk mewujudkan sembilan keutamaan, Dalam memimpin rakyatnya, Dan berupaya meningkatkan kesejahteraan, Ketertiban, Ketentraman dan kedamaian, Yaitu sebagian perwujudan ibadah, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, Makna manunggaling kawulokusti, Dalam dimensi vertikal, Tergambar nyata, Alim mutakaliman wakhid. Dalam prosesi ini, Ada juga abdi dalam polo wijo, Yaitu abdi dalam yang cacat. Hal ini, Menunjukkan bahwa raja, Mempunyai perhatian khusus, Dalam hal-hal yang kurang sempurna, Yang harus diperbaiki. Istri calon sultan, Diiringi oleh para istri almarhum, Sultan Hamengku Buwono ke sembilan. Menurut tradisi keraton, Calon sultan adalah anak lelaki pertama, Dari seorang permaisuri. Namun, Almarhum sultan Hamengku Buwono ke sembilan, Tidak mengangkat permaisuri. Karenanya, Kelima istri, Dua sudah meninggal, Mempunyai kedudukan yang sama. Maka, Maka calon sultan, Adalah anak lelaki tertua, Di antara anak lelakinya. Prosesi ini bagaikan arus air yang mengalir, Runtut, Tak terputus, Alamiah, Tanpa ada suatu yang dipaksakan. Ketika prosesi sudah sampai di situ hinggil, Komandan abdi dalam prajurit, Kusti Bendoro Pangeran Hario, Yuto Ningrat, Menghadap Kanjeng Kusti Pangeran Hario, Haji Mangku Bumi Sarjana Hukum, Untuk melapor, Bahwa segalanya sudah siap. Upacara segera dimulai. Upacara dimulai dengan membaca kalam ilahi, Al-Quran, Oleh Haji Mu'amar Zainal Asyikin, Juara MTK Internasional di Kuala Lumpur, Tahun 1981. Suaranya menciptakan suasana syahdu dan khidmat, Mengguncang hati nurani para hadirin, Jangan sekaligus mengingatkan, Bahwa kekuasaan tertinggi, Tetap pada Allah. coba tadi da, too, jangan sekaligus mengingatkan, Bu da, Tuh access ketika. Kutomba nazi, Uz Stella Mục sayinim, Tuh accessé, Muta sayang-sya etole, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati acara dilanjutkan dengan pembacaan undang oleh Raden Masdinus Satomo menurut tradisi yang bisa menjadi sultan adalah putra mahkota sedangkan sampai wafatnya Hamengkubwono ke-9 belum sempat mengangkat Kanjeng Gusti Bendoro Hario Haji Mangkubumi Sarjana Hukum menjadi putra mahkota Maka dalam undang ini Kabedanan Hageng Sriwandowo berdasarkan kehendak musyawarah keluarga mengumumkan bahwa Kanjeng Gusti Pangeran Hario Haji Mangkubumi Sarjana Hukum diangkat menjadi putra mahkota dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haji Pati Hanom Hamengku Negoro Sudibyo Rojo Putro Narindra Mataram Setelah undang dikumandangkan calon sultan menempati tempat duduk khusus untuk putra mahkota di atas batu gilang Untuk menunjukkan bahwa penobatan ini didukung oleh seluruh kerabat raja maka para pangeran bersiap diri di Bangsal Witono dengan membuka kerudung ujung tombak pusaka ini mengisaratkan bahwa mereka siap mendukung kewibawaan raja karena penobatan sudah menjadi kehendak keluarga dalam undang ini putra mahkota dinobatkan menjadi raja dengan gelar Ngarso Dalam Sampean Dalam Ingkang Sinuun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingga Logo Ngabdur Rahman Sayyidin Panoto Gomo Halifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso Ingkang Yogyokarto Hadiningrat Bersamaan dengan gending monggang dan kodok ngorek bertalu-talu payung kebesaran atau songsong gilap yaitunggul manik dikembangkan menyambut raja baru gending monggang melambangkan semangat dan keteraturan nafas dalam mendekatkan diri kepada Allah dan gending kodok ngorek menunjukkan sukacita yang diwarnai harapan gending ini berbunyi dari gamelan Kiai Hageng Surak dan Kiai Hageng Kancil Belik gamelan tertua dan dibunyikan hanya untuk acara-acara khusus pada waktu Sultan berada di Manguntur Tangkil Manguntur Tangkil artinya menghadap rakyat menghadap Sultan dan Sultan membawa rakyatnya untuk menghadap Allah Gusti Pangeran Puruboyo segera melangkah ke depan dan menyematkan bintang pusaka bintang persegi delapan yang terbuat dari emas bertetes intan berlian terima kasih telah menonton ok terima kasih telah menontonіс Terima kasih telah menonton! 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 adalah rahmat dan kehendak Allah. Allahumma ya Allah, kami yang berdiri hari ini adalah penerus jejak langkah pendahulu kami. Mereka telah pancangkan tonggak iman dan cita-cita. Mereka telah lukis sejarah bangsa ini ya Allah dengan iman, takwa, dan budaya. Tiada habis dua dan pinta kami. Taburkan pula lah rahmat sehat, afiat, ma'unat, dan berkat itu kepada penerus pengibar panci cita-cita dan budaya bangsa kami. Yang mulia berbahagia, Kanjeng Gusti Pangeran Hadipati Hanom Hameng Kunikoro, Sudip Yoro Joputro Narendra Mataram, dan limpahkan jiwa lah ya Allah. Rahmat karuniamu itu kepada seluruh anak cucu, keluarga, Pini sepuh, ulama, dan abdi dalam, dan kepada seluruh rakyat dan pemimpin bangsa kan. Dan bagi segenap kami hadirin dan hadirat. Walilah al-Azat wal-Rasulihi wal-Mu'minim. Lekal hamd ya Rabbana min qablu wa min ba'du. Walakal shukru wal-fadlu kulu. Wa sallallahu ala adabika al-kariyim. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhan rabbika rabbi al-Azat amma yasifu. Wa salamun ala al-mursali. Wa alhamdulillahi rabbil al-Azat amma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, prosesi berulang kembali menuju bangsal Sri Menganti. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Di bangsal Sri Menganti, para tamu mendapat kesempatan memberikan ucapan selamat. Sebagai tanda ikut bersuka cita, seiring rasa bangga bahwa tradisi dan kebudayaan leluhur masih dijunjung tinggi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.